Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ayla Dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lurah Kebohon Kalapa Didampingi oleh teman saya, sahabat saya Luar biasa, Bapak RW Masong 7, Kelurahan Kebohon Kalapa Alhamdulillah wa suprillah Dengan nama saya Supyawan Dan pertemuan hari ini kami sudah Membuka acara di kegiatan Saka Wira Kartika 0606 Kota Bogor Luar biasa kegiatannya Alhamdulillah warga kami Sudah diberikan santunan Dari warga RW 07 dan 06 Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat Untuk anak-anak yatim Untuk kakak-kakak Saka Wira 0606 Kota Bogor Harapan kami bahwa adik-adik Pramuka ini mudah-mudahan Menjadi pramuka-pramuka yang soleh-soleha Berbakti kepada bangsa, negara, juga agama Selalu ditanamkan kedisiplinan Dan mudah-mudahan apa-apa Cita-cita yang dicita-citakan Semuanya bisa terlaksana dengan baik Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Oke, perkenalkan nama saya Kasandi Saya andalan dari bidang Komisi Humas Hari ini kami sedang mengadakan sharing session Berupa pelatihan jurnalistik Pramuka Yang dimana tujuannya supaya Untuk men-support teman-teman dari komisi Yang rencananya nanti ketika lebaran Dimana teman-teman yang lain kita sedang Apa namanya? Makan ketupat Bersilat terbunuh dengan keluarga Ini ada teman-teman dari Pramuka Yang ke lapangan Yang tugasnya untuk meliput Kegiatan-kegiatan Berupa seperti apa sih Kegiatan yang ada di Pramuka Kegiatan-kegiatan yang ada di mall Bagaimana aktivitas di jalan Segala macam Nah itu reportasinya disampaikan Dan tentu bagi seorang peliput Perlu ada ilmunya Ilmunya itu adalah bagaimana Teknik fotografi yang benar Kemudian teknik menulis yang benar Itu tadi yang kita coba sharing Semoga dengan adanya sharing session jurnalistik ini Teman-teman liputan bisa lebih baik lagi Dan semoga Pramuka bisa dikenal oleh masyarakat Dan juga semua karya-karya baik di mesos Segala macam itu tetap bisa Terima kasih Saya Fidras Bauti Hidayat Saya disini sebagai sekitaris harian Saka Wanda Baktu Kota Bogor Kegiatan di klub ini akan dilaksanakan Dari hari ini Namun kita akan memperangkatan menuju lokasi Yaitu Taman Nasional Halimun Salak Itu mulai besok Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Selama 4 hari 3 malam Kami mengadakan di klub itu Secara flying camp Jadi campnya berpindah dari tempat satu Ketempat yang lainnya Harapan saya dengan adanya di klub ini Calon anggota Saka Wanda Bakti Bisa mengaplikasikan apa Yang mereka dapatkan ketika Pembinaan selama 6 bulan Kemudian nanti diaplikasikan ke dalam di klub Dan mereka dapat lebih Mempelajari hal tersebut Dan bisa diaplikasikan Baik itu di kehidupan sehari-hari Dan kehidupan di sekolah Kemudian harapannya Kalau saya pribadi Ingin anak-anak Wanda Bakti Atau calon anggota yang sekarang Mempunyai kualitas Pengalaman dan pengetahuan Tentang Saka Wanda Bakti Baik itu semua materi Mulai dari navigasi darat SAR, survival Dan yang lainnya Secara baik gitu Dan bisa diamalkan juga Di kehidupan saya Itu aja Terima kasih banyak Saka Wanda Bakti Kota Bogor Jaya terima Bukul 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Simba Perkenalkan saya Amirah Matullah Karimah Selaku Ketua Panitia Kelasana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Saka Wanda Bakti Kota Bogor Akatan 35 Kegiatan dikat ini Kami lakukan Dengan tujuan Untuk memuji Menerapkan Dan mempraktikan lebih lanjut Materi-materi Yang pada beberapa bulan sebelumnya Telah dipelajari Dan dipraktikan oleh Calon anggota batuk kami Kegiatan ini Juga menjadi salah satu rangkaian Sebelum para peserta Kami terima Sebagai anggota Setawan Wanda Bakti Kota Bogor Selama kegiatan ini Para peserta Merelasisikan Apa yang telah mereka pelajari Di antaranya Berbagai ketenampilan praktis Seperti penjajahan dalam Pertolongan pertama Orientasi Dan Pemahaman Tentang keberagaman hayati Dalam kegiatan ini Para peserta Juga kami bimbing Untuk membangun Dan mengembangkan Sampai kepemimpinan Kerjasama tim antar satu sama lain Kemandirian Dan tentunya Kemampuan bertahan hidup Di alam bebas Saya harap melalui kegiatan ini Para peserta Dapat menjadi Penggerak perubahan yang aktif Bagi lingkungan sekitarnya Semoga Kegiatan ini Dapat terus berkembang Di tahun-tahun selanjutnya Saya Mewakili panitia pelaksana Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak Yang telah mendukung Keberlangsungannya Acara kami Sekian dapat saya sampaikan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Rimba Makau warna wakti Kota Bogor Jaya dirimba Wimbawa Kutoka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam pramuka Ijinkan saya perkenalkan Nama saya Tenggung Tuhandi Dari Komisi Penggunaan Anggota Muda Dan Satuan Karya Hari ini Tepatnya hari Kamis Tanggal 18 April 2024 Sedang dilaksanakan Survei Kaitan dengan persiapan-persiapan Kegiatan Jabari Kegiatan Jabari Cabak Yang ketujuh Tahun 2024 Yang insya Allah Akan dilaksanakan Pada Pertengahan Agustus 2024 Dan disini Kami Berlokasi Tepatnya Namanya Agro Edu Edu Wisata Taman Tanah Sareal Yang tepatnya Di jalan Kiai Haji Soleh Iskandar Dan Alhamdulillah Kami pada hari ini Bertemu dengan Pengelola Dan Manajemen Taman Tanah Sareal Tersebut Dan disini Sudah Dilaksanakan Juga Survei Ke lokasi-lokasi Yang memang Sudah Dianggap Representatif Atau belum Kita akan Sampaikan Kepada Pusat Kimpinan Kuat Irjaba Dan Insya Allah Dari Hasil Pertemuan hari ini Kita akan Bawa Ke Rapat Koordinasi Yang akan Dilaksanakan Pada hari ini Tanggal 19 April 2024 Mungkin itu saja Yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Acara salam Pramuka pada hari ini Saya Ayla Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Pramuka On siteni Jepang Terima Barakatuh Terima kasih.